Apakah manusia mengira, menduga, punya asumsi, bahwasannya kami tidak sanggup menyusun kembali tulang-tulang barakat. Langsung aja dijawabkan ayat tersebut. Bala qad bina agaran yasawbiya benangan. Bala sekali-kali kita. Berarti apa? Itu sangka anda berdasar. Ya, sangka keluar, bisa jaduhi. Pakai zat, jaduhi. Kalau orang punya asumsi, dalam bahasa Indonesia kita asumsi, tapi tidak ada dasar ilmu. Itu zaman. Ya, sangka. Menurut saya, Pak Tadu ini, tentang Covid-19, kata sekolah. Tapi apa? Tidak ada dasar ilmu. Tidak ada dasar ilmu sebegitu. Itu duga. Bisa yang sabu, bisa dan izak. Kami sanggup menyusun kembali, jaduhi cemari mereka. Saya pernah baca kakir modernan, Pak. Ini salah satu wilayah yang mempunyai inspirasi di dunia ilmiah. Bapak ke dokter ya. Bulan kita kan tidak sama ya, Pak. Itu siapapapapun ditemui manusia? Ya tidak tidak tahu. Bahwa manusia tahu ternyata, dieduca ini tidak lama. Al-Quran juga lama ini ngomongnya Cuma dunia muda ada di dunia pengetahuan Menemukan bahwa si jenjah di manusia ini Tidak sejak Tauhbar Ini ayatnya yang menginfirasi Ternyata jenpol kita juga Tidak sama Tidak sama lain Padahal jenjahnya besar-besarnya Bayi Desa yang besar-besarnya jenpol Sehingga berharus Tidak ada segini itu boleh Tapi ternyata jenjah Kejutanan orang manusia itu Tidak sama Tidak ada di sebab Balaqorina Al-Quran Badanan ini jadi Badanan ini jadi baik 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 Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 itu semua itulah namanya maka menjadi sangat penting kita memahami dengan pendekatan bahasa selamat menikmati 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 ketika harus menikmati kita akan menjadi merebak ke strategi tidak mengambil ketika harus menikmati 椅 sesi Kata menyebut, hari kiamat itu dari kalimat omat, kayak omat, kayak omat, tegak, hari itu, semua ditegakkan, hukum Allah, perbuatan manusia ditegakkan, dibalaskan. Karena ini kelepadan Sebutan di Omun Jejah, Omun Jejah, maka tidak二it. Panik di balas Captial, dan mengajakkan, bagi my own Sahaja Ter excuse untuk terhadap omat, gila singkat oleh omat, Tak omat. Tak omat loh. Selalu bang omat pak. Tak omat omat. Nama benernya itu Iqomah. Bang omat. Kenapa pak? Nama-nama Iqomah. Ya kita sekarang ikomah itu semua. Ikomah itu jemaah. Menegakkan jemaah itu. Tapi ikomah itu mu'ah. Ingatkan itu. di kolom tersalah menegakkan salat dan umur jajah di umur ma'at nama-nama tapi ini yang digerikan nama surat ini nindai nindai jadi al-qariah digerikan nama-nama tiga al-qariah kol napa kaya umur? korihah korihah itu kok korong? karena baru saja jenazah itu diperluwika diperluwika pas anak paham ini tidak itu langsung dikalkan itu jenazah kebetulan itu itu datang berwarna malaikat langsung yang sang jenazah itu dia semua ukur anji-anji terompah kakir hadis nabi ini setelah yang tidak berbeda hal yang bohi bahwa nabi menceritakan itu kubur ke alih kubur terompah dua kaki orang yang meninggal itu itu jenazah itu itu bahasanya koran korannya anji ketukan tapi dari kiamat itu dikasih namanya koran ketukan yang sangat sangat mengagetkan yang sangat enik 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 korea jadi enik 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 yang namanya kiamat itu enik 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 enak enik 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 kalau kita jungguin Bapak, Pak Halim jungguin Bapak kalau kita jungguin, kita siap Bapak, junggu mungkin benar-benar akhir, siap Bapak, entar dulu kan Pak Yudi, yang keluar dari belakang enggak juga dia Pak, enggak siap, bahkan mungkin saya, entar dulu seolah-olah ke dokter belakang maksimal ya, enggak ada orang yang siap Bapak, saya mau ngomong gini, kalau ente siap, peninggal, kapanku, ente orang hebat kalau dalam bahasa Quran, wali min awliya illah, wali ente karena Quran itu bilang begitu para wali Allah itu, wali itu disebutin kuran, wah ente jangan alaikin ikut wali bukan wali murid tadi, bukan wali kota, bukan wali kelas juga terminologi yang disebutin Quran dengan bahasa wali itu, orang-orang top habis dia itu munisipat, kata Quran, Tafsir itu yang satu, kalau Allah itu mereka enggak takut masa depan, kematian, siap, wali jauhnya, itu Tafsir itu yang dia tinggalin juga dia tidak khawatir, dia sedih berarti apa, ini umat-umat Rasulullah yang dia dimini, dia siap, hidupnya tuntas, selesai kalau kita bisa lihat sedih, sedihnya macam-macam lah ya, tinggalin istri, tinggalin anak, tinggalin warisan banyak, tinggalin macam, tinggalin hutang, tinggalin macam, hidup yang tidak tuntas, bikin kita tidak siap, dan bikin kita sedih itu hari, sifatnya korea, kaget ada hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis-hadis koma sungguh, penegasan apa? kiamat dia dipakai siapa yang meninggal, kiamat kiamat jadi buat, peluasan pikiran kiamat itu terlalu lama ya, enggak nyamping yang kita pikirkan, yang kita persiapkan, itu bisa kita kiamat pribadi kita masing-masing yang disebut dengan amatian makanya kemudian Allah kasih nama juga hari itu dengan sebutan Yaw Musa'ah yang tadi salah satunya di surat apa itu? An-Nazi'at Allah mengatakan yas'alu yas'alu ayyana yaw musa'ah ayyana musa'ah sa'ah itu apa? as-sa'ah sa'ah itu bisa berarti sudah menjadi wajah sepot sa'ah sesaat itu kalau sesaat sa'ah susah sesaat 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 bisa kalau dipanjari mungkin ini artinya itu jauh sesaat 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 Kulauan jelas, dia ngomong kiamat, dia ngomong ujim Dia ngomongin adi Jadi dia terlalu terpikir Apalagi naruh ini kelamahan Hari, anda naruh ini kelamahan Jadi dia bisa bersih Buat setahun terbar Hari-hari nanti Coba Bahari atau bere Terus ngomong lagi Kenapa? Ngomongin adi Ngomongin adi Ngomongin adi Kalau tajam Kalau tajam tidur Kalau tajam belakang Makanya mau bapak Dalam ilmu magic juga Kalau dia enggak hari rebuk Kenanya hari Selasa Kalau enggak hari Selasa, enggak hari senan-anak timur Kalau-kalau bisa jadi 12 jam 1 Kalau enggak bisa jam 1 Mungkin sebelum itu Jam 2 jam 1 Yang 24 jam itu Yang 24 jam itu Enggak aman Itu saat Kan Yang 25 jam itu Ketuka daya Yang 25 jam itu Ya maat juga teman-teman Yang 25 jam itu Padahal itu Manusia menikmati Itu semua Apa yang dia kerjakan Enggak aneh-enggak aneh Kalau sekarang kita masih hidup-hidup-hidup, bisa jadi kita terkembar buat dosa satu saat, nanti mahingat semua, mau bikin-ingat, jadi enggak ada nyala-nyala, CCTV-nya begitu jelas. Neraka di saudara, kelihatan semua. Orang yang tahu, tahu apa ya? Anda suka nipot-tahubut enggak? Tahu betul? Sesembahan selain Allah, bukan sesembahan saja Pak. Kalau sembahan begitu kita kan ya. Tahu itu sesuatu yang kau ikuti selain Allah. Minta orang yang kaya begitu, sering banget ngikutin selain Allah, disebutnya tobot. Tahu, buat yang terim gitu-gitu. Tapi jangan kasih ponuh seorang begitu. Tahu. 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 Hak itu artinya Allah. Memang Allah yang tahu. Kapan terjadi. Kalau hak diriakan dia Allah kebenaran. Hari itu yang sangat benar. Hari itu yang sangat benar. Hari gemis ente belum tentu benar Pak. Hari Jumat kita nih. Belum tentu benar. Hari ahad minggu kita juga belum tentu benar. Hari yang pasti benar iklim disebut. Ya umur kera. Makanya kita juga bilang. Hari minggu, minggu kapan nih. Hari senang, senang kapan. Senang minggu, lalu 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 lalu. Tapi kalau hari itu hari yang alha. Kemudian lagi ada. Ada lagi Pak? Nama-nama surat. Kiamat. Ada zal-zalah. Di atasnya koriah. Ada suratu zal-zalah. Di atasnya al-adiyah. Gonjang. Kita masuk pada ayat berikutnya. Pada sebuah asirat ini. Surat Al-Qiyah. La uksimu biyumilqiyah. Inilah kenapa? Za'idah. Bahasa Tafsirin. Jadi berartinya bukan la. Berarti tidak. Bukan. Inilah tambah. Sebuah penekanan sumpah. Uksimu biyumilqiyah. Ini aku sendiri yang bersumpah. Aku bersumpah. Demi hari yang. Pak. Kalau kita masuk. Tidak boleh bersumpah dengan apapun. Itu ya. Kita hanya boleh bersumpah. Hanya kepada Allah. Jadi kita tidak bisa bilang. Demilah minta. Aku bersumpah. Itu meladuk. Tidak. Lagi-lagi itu. Bagi Zakaria. Demi langit dan bumi aku bersumpah. Wallahu'alam. Kalau itu orang niatnya semencairan. Kalau niatnya asli bersumpah. Tidak boleh. Demi ayat dan ibuku. Tidak boleh. Saya bilang-pilami dia. Tidak boleh. Kita boleh cuma bilang. Wallahi. Billahi. Tawlohi. Dan apa. Kalau kita sudah bersumpah begitu. Tidak boleh main-main. Kena hukum dosa. Bahkan kena kaparat. Nyimpang dikit. Kalau kita kaparat bersumpah. Demi Allah. Kaparatnya apa? Eh. What's up? Yang main-main ini. Kita sering bati. Wallahi. Itu. Terjadi pelanggaran. Bab materi. Kaparatnya. 60 orang. Wisin. Enggak santun. 60 orang. Atau kira-kira. Memberi makan. 60 orang. Pakir miskin. Bukan sekali. Makanya. Ya seperti saat ini. Minimal dua. Dua tahun. Gara-gara kita. Bersumpah. Melanggar sumpah. Bukan berat. Apalagi bentuknya nazar. Tidak boleh. Tetapi. Allah Ta'ala bersumpah. Dengan sesuatu-sesuatu apapun. Itu hak Allah Ta'ala. Tapi ulama tafsir menjelaskan. Kalau sesuatu itu. Dijadikan sumpah. Media sumpah oleh Allah Ta'ala. Capkan. Perhatikan. Itu sangat penting. Di antaranya Allah bersumpah. Dengan hari kiam. Perhatikan. Kemudian lagi Allah bersumpah. Misalnya. Wasyamsi. Demi matahari. Wasyamsi. Waduhah. Demi waktu duha. Kita wal-kajar. Allah Ta'ala bersumpah dengan kajar. Waktu kajar. Wal-layf. Wal-nahar. Wal-asri. Idun. Itu wawnya. Bukan waw. Bukan waw dan. Bukan waw ator. Tapi waw kosan. Sumpah. Ini berharapkan. Khopat di depannya. Sesuatu itu sangat penting. Kemudian. Allah lanjutkan dengan sumpah kedua. Wal-la kurkosimu bin nafsil wa'am. Dan aku bersumpah. Udah spesifik ini. Yang Allah menjadikan alat sumpah di sini. Berapa? Jiwa-jiwa manusia-manusia yang lawama. Apa? Terjemahannya apa? Ada nafsul mu'mahinna. Ada nafsul lawama. Ada nafsul awwa'a. Ada jiwa yang memarut. Di sini banyak berubah-ubah. Alakulihal. Lawama itu. Jiwa yang jelek. Yang saat hidupnya orang ini. Potensi kirinya yang hidup. Fa'alhamaha fujur roha wa taqwa'ah. Ya. Allah kasih ilham manusia semuanya. Bisa berlaku fujur. Fujur itu fazir. Dosa. Bisa berlaku taqwa'ah. Nah. Jiwa-jiwa yang ngisi. Perbuatan fujur itu. Banyak sebutannya. Dia antaranya lawa'a. Nafsul lawa'a. Yang hebat sih. Nafsul mu'mahinna. Ya ayyatuhan nafsul mu'mahinna. Kalau lawa'a ma'a'a itu nyesawuru nyesal. Kalau nafsul di sini bakal. Alakitabirku nafsaha wa'idhiztahadat bil'ihsah. Di sini. Ini jiwa yang menyesali dirinya. Sekalipun. Mereka maaf ya. Di sini disebutin. Dia pernah berlaku kebaikan selama di dunia. Tetap nyesal. Nyesalnya apa? Kurang baik. Ini Alhamdulillah ya. Kita bisa sholat sebuah berjamaah. Bisa nanti di etika. Benar. Itu kan nanti dibuka dulu. Pasti kita akan menyesali juga. Kenapa saya ingat tiap sungguh ya. Berjamaah dan bisa etika begitu. Cuma bisa. Seminggu sekali bisa. Di hari ini. Di hari ini nyesal. Apalagi yang gak melakukan. Kebaikan. Dalam surat yang lain. Itu manusia. Diciptakan dalam situasi kabar. Capek. Pak itu-itu capek Pak. Bahasa ketawisan gak mudah-mudahan. Alik Tafin menjelaskan. Situasi kita belum lahir ada capek. Ketika kita belum ngerti apa. Masih dikandungan ibu kita capek. Karena sedih lahirin capek. Baruisan Yusuf capek. Mau belajar jalan. Ya. Dari terus usia PKI. Ustia TSD capek. Tapi kita capek. Kabar. Gak sudah-sudah. Tapi nanti alangkah meruginya. Ketika. Capek-capek itu. Lalu isilah nanti diperas keringatnya. Yang keluar. Keringat dosa semua Pak. Keringat pahalanya sedikit. Itu nafsullah wawah. Bagaimana sih Pak. Orang nyesel. Bahasa-bahasa sayangnya ngajuk. Nyesel. Yang saya ditukup juga Pak. Ditahui sih Pak. Nyeselnya. Orang menang judi juga nyesel Pak. Ya. Menang judi nyesel. Coba tadi saya pasang banyak. Kata dia. Ya Pak. Kalau saya tahu dapat begini. Apalagi nyesel. Kawah. Nabrak terus nih. Jiwa-jiwa yang nabrak terus disebutnya lawak. Tapi ada jiwa yang tenang-tenang. Yang gak nabrak. Itu namanya jiwa yang tenang. Yang disebut idmiqna. Tumanina. Kalau isilah jerakansorak itu namanya tumanina. Diam sesaat. Ukuran kau bertaswih. Baru pindah gerakan berikutnya. Gak boleh langsung aja. Ada gerakan-gerakan. Setelah terpindahan gerakan itu. Yang kau diam sesaat. Diam sesaat itu. Dalam rahasa hukum bikinnya tumanina. Nanti ada jiwa yang dipanggil. Dipanggil dengan sebutan itu. Itulah jiwa yang hebat. Yang dapat redo Allah. Dia redo sama Allah. Dan Allah redo sama jiwa itu. Ya ayatuhan nafsul mutma'in. Irja'i ila rabbiki rautiyatan martiyah. Dan seterusnya. Bapak kalau disini disebutin ini. Jiwa-jiwa manusia itu disini disebutin. Sampai ada tujuh. Tapi saya pernah ngaji emang guru. Lupain. Mama tanah baru. Nyebutin ada delapan. Jiwa itu. Tingkatan jiwa itu. Paling-paling hebat itu. Nanti kalau orang disebut dengan bahasa asyik. Asyik. Usyak. Pakai sinisah. Yang artinya. Jiwa yang perindu berat. Dengan kekasihnya. Perindu sejati. Dengan Allah Ta'ala. Ini jiwa yang perindu sejati. Dengan Tuhan. Yang kalau Allah katakan. Taman kanayar juli ku'arogi. Pada amalan-amalan. Amalan. Pak. Kalau orang rindu. Yang dirindu di sejati. Benar-benar. Dia konkritkan. Dengan amalan soleh. Yang padat. Maka kayak tadi. Hari apa yang paling dia nanti. Hah? Benar. Karena itu gerbang. Gerbang. Berjumpa dengan kekasih. Dua. Nabi dengan amalan. Dan berjumpa dengan Tuhan. Yang kita rasakan. Suka gorop aja. Gorop aja. Kita demen sama Nabi. Mengkanya apa? Jiwa-jiwa yang seperti itu. Mohon maaf ya. Akhirnya di dalam tidurnya. Orang-orang hebat begitu. Ini penjelasan akhirnya. Sang Nabi berkenan. Menjumpai dia dalam mimpinya. Ya. Ada enggak yang pernah ketemu Nabi sini. Mimpi. Walaupun nenteng aku ada. Saya enggak percaya. Ya. Misalnya Pak Wahalim bilang. Saya udah usah. Saya enggak percaya. Atas saya. Kenapa? Kalau di antara kita nih. Pernah ngimpi Nabi. Hebat gak? Eh. Saya enggak percaya. Saya punya golong-golong. Pak. Sudah luar biasa. Kenapa? Dibuktikan aku. Dan itu gak bisa dicentangkan. Suasana rohaniah dia. Kepada siapa-siapa. Gitu. Nah itulah di antara sekian roh. Apa? Situasi rohaniah yang kita enggak ngerti apa-apa. Perindu sejati. Tidak ada satu hari yang paling dinanti-nanti. Kecuali hari itu adalah yang merupakan hari terjumpaan dengan kekasih. Orang-orang yang seperti itu dalam bahasa ini disebut hadib. Ya. Atau disebut juga dengan istilah wali pelayan. Orang-orang yang dimaknakan. Yang dimaknakan disimak. Ya. Isimaknya dimaknanya disimak. Artinya mau. Orang-orang yang dimaknakan. Tapi punya manan orangnya. Yang dilayani. Kenapa dia dilayani terhadap hidup-hidupnya? Dia dilayani. Dia layani doa-doa-doa muas. Kenapa? Karena ini pelayanan dan baktinya kepada agamanya di atas rata-rata orang kebanyakan. Jika kita solat semulipat. Kita berusaha dengan jikap. Kita berusaha dengan apa. Ini bermudah-udah orang. Nadi. Ini itu semua pelayan. Kita melayani. Tuhan kita. Nanti disebut maulani. 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 Itu panggungan. Orangnya disebut wali. Satu orang. Halbannya disebut awliya. Orang yang melayani. Kalau wali kota itu dia pelayan. Pelayan. Masyarakatnya ada tingkat kota madir. Bertanggung jawab. Sebut wali kelas. Yang bertanggung jawab atas kelasnya. Sebut wali murid. Yang bertanggung jawab. Disebut wali nikah. Eh. Iya. Wali nikah. Saya jangan ngada-ngada. Yang pergi gila dan nikahin. Nggak boleh dosa. Kenapa? Yang itu walinya. Jangan. Di. Dramatisir begitu. Saya nggak mau nikahin. Kenapa? Kita atas utamanya. Begitu. Yang bertanggung jawab. Jadi kesana-sana. Kita teruskan. Masyarakat-sana. Masyarakat. Wala uksimu bin nafsil lawa. Kemudian. Ayah sahbul insa. Allah. Najma'ah. Yulam. Ah itu. Istibhan. Apakah manusia mengira. Nungga. Allah. Najma'ah. Yulam. Ini sebenarnya. Karena asbabku. Ada asbabu musul. Banyak orang jahili. Di saat itu. Tidak percaya. Ketika Rasulullah. Bercerita tentang. Akan ada hari ini. Hari ini. Hari ini. Kan pernah tuh. Abu Jahal. Kalau bahasa. Karena Rasulullah. Kekonakannya. Denteng aja. Kekonakannya. Diambilin pacul. Makan minum. Lalu. Kekali. Abu Jahal. Tidak akan tuh. Tinggal tulang-tulang. Ini kayak gini. Bentar bakal gitu. Muhammad. Ngaco ente gitu. Ya. Adban yang sabah berusulnya. Luar biasa. Tantangannya. Udah jadi debu. Udah jadi tulang. Tuhan mana yang bisa. Nghidupin lagi. Kan yang dia percaya. Itu yang di sekitar. Yang di sekitar. Kapal. Yang sejarawan. Mencatat. Jumlah bilangannya. Ada 320 patung-patung. Yang besar. Sampai yang kecil. Di sekitar. Kapal. Jadi ada. Banyak makna benar. Haktikan. Banyak makna. Makna majas. Tiba-tiba. Patung adanya segitu. Itu kan maknanya dua. Ya. Berhala. Yang ada di badan kita. Dua. Dua. Berapa biji. Berhala. Yang ada di badan kita. Setiap persendian itu. Ya. Itu bisa jadi berhala. Oleh ada yang kita berlah. Ya kita gak ngapain. Di rumah ada. Tapi apa. Ketika. Telinga kita sendiri. Telinga kita itu. Mendengar suara adanya. Kita gak ada apa-apa. Itu apa. Hati-hati. Itu berhalanya banyak. Jangan ngomong itu berhala hati. Yang ada di sini ada. Kenapa. Sampai suara adanya yang ada di Al-Fatih itu. Gak nari kita. Untuk melangkah menari. Jangan lagi ngomongin sini. Di sini aja. Di telinga. Oke. Yang bahasa Al-Quran itu. Quran itu kalau gak masuk. Yang punya nilai takut. Bukan hati di luar. Kalau ayat ini bilang hati. Gak berdua yang takut. Bukan takut. Baru sampai ketiga kan. Suhan Allah ya. Quran sangat banyak ayat ini. Pahami secara komprehensif begitu. Bukannya di sini langsung Allah jatuh. Apakah manusia mengira. Menduga. Punya asumsi. Bahwasannya kami tidak sanggup. Menyusun kembali tulang-belulang mereka. Jatih Zomah. Langsung aja dijawab dengan ayat keempatnya. Bala adirina agar an-nasawiyya menahan. Bala sekali-kali tidak. Berarti apa? Itu sangkaan. Sangkaan tak berdasar. Ya sabu itu apa? Bisa za'imin. Pakai zid. Pakai zai. Za'imin. Kalau orang punya asumsi. Dalam bahasa Indonesia kita. Asumsi. Tapi tidak ada dasar ilmu. Itu za'imin. Ya sabu. Menurut saya. Bakal begini-begini. Tentang COVID-19. Kata si pula. Tapi apa? Tidak ada dasar ilmu. Sedikitpun. Itu duga namanya. Bisa ya sabu. Bisa tadi za'in. Kami sanggup menyusun kembali. Jaya hijau. Jaya hijau. Mari meraih. Saya pernah baca tafsir modern Pak. Ini salah satu ayat. Yang menginspirasi. Dunia ilmiah. Bapak-bapak dokter ya. Ini yang kita kan. Tidak sama ya Pak. Itu sejak kapan Pak. Ditemui manusia. Saya tidak mengerti. Bahwa manusia tahu. Ternyata sidikian ini. Tidak sama. Quran sudah lama ini ngomongnya. Cuma dunia modern ini. Dunia pengetahuan. Menemukan. Bahwa sidikian manusia itu. Tidak tahu berapa. Ini ayatnya. Yang menginpirasi. Oh ternyata jempol kita nih Pak. Tidak sama. Satu sama lain. Padahal medianya besar atau kecil. Pak ini. Ya sebesar-besarnya jempol manusia. Berapa sih? Tidak ada segini jempolnya ya. Tapi ternyata jutaan manusia itu. Tidak sama ininya. Maka ini tidak bisa dipalsu. Ya Pak. Ini. Banten anak ini jari-jari jempol. Sudah ditantang dari dulu. Yee. Jangan kan tulang-nulang yang kasar. Ya. Ini semua kasar. Tangan. Ini aja. Ternyata aku jari-jari satu. Tidak akan ada yang ketukar. Begitu. Tapsi. Tepat. Tidak akan ada yang didiskusikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Mau saya ngopi ya. Ya Pak Doktor Ya Pak Ada kurang ya Ada kurang ya Pak Maksudnya itu ayatnya saya lupa ada di surat apa Saya cek dulu Quran masuk lewat pori-pori Ya Kemudian ketemu Ayatnya hafal Maksudnya 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 Belum ketemu Pak dokter pertanyaannya apa? Atau banyak hidup Atau melerek Yang selama ini saya Bayangkan Kurang lebih dulu Tersebut nantinya Mungkin ada Sebenarnya Berarti ada sesuatu yang lain Jadi ini kan Bukan Pak dokter Tergantung Benar Pak Subhanallah belum ketemu Atau di HP Bapak Bapak Ada yang punya indeks Bisa dicari dari akar kata itu yang saya baca Satu Ada gak? Di HP ini ada indeksnya gak tuh? Caranya di ayat Tuhan Ada yang punya program Nanti ayatnya saya baca Ya Larinya ke sana betul-betul Selama ini kita tahu Langsungnya Buat jilat pelumbuh itu ayat yang satu Innamal mu'minunan Innamal mu'minunan Denina idadukirolo Wajidat Kulubuh Pak ini kan yang bilang Innamal mu'minunan Hanya-sanya orang mu'minunan Ini Allah lagi bercerita orang mu'min top Surat al mu'minun ya Saya pertama Ini Allah lagi bercerita Orang mu'min yang ideal yang top Bisa jadi kita bisa jadi bukan Kalau orang mu'min yang top habis Tiap kali Quran dibaca itu Jalan-jalan Langsung ininya hati Kenapa? Jasmaninya tembus semua Udah gak ada penghalang Berdasarkan ayat ini loh Ini sekarang belum betul Jadi masuk itu gak langsung hati Lalu kenapa misalnya pada orang tertentu Itu hati gak bergetar sama sekali Tertahan Ayah Saya buka juga kemarin Semisal diperhatikan satu-satu Ayah Baca coba Pak Yudis Allah telah menurutkan perkataan yang paling baik Dalam Al-Quran Yang menurutkan ayatnya adalah sebuah Allah Menurutkan karunnya turut Parah-parahnya satu kejahannya Kemudian menjadikan kurut Dengan hati mereka Yang menurutkan Setelah menurutkan ayatnya Yang menurutkan ayatnya Nah Kenapa? Maksudnya Kalau saya dulu bertanya Fa inna asbaqal hadith Bikabullah Itu bahasa nama Kenapa? Karena Maksudnya Kalau hanya menyampaikan Ajan iya Banyak kebodohnya Banyak gak ada nuansa ilmunya Tapi sebaik-baik perkataan Kau ketahui Itu kalamu Saya ulangi Sebaik-baik perkataan Itu kalamu Maaf Jadi omongan anda jelek dis Kalau anda lagi ngaji disini Ayatnya anda gak keluar Ya Omongan si Jena ini jelek Dia lagi khutbah Ayat kurannya gak keluar Dia mau ngomong pakai apa? Dasarnya apa? Gitu ya Sebaik-baik dalam Ahsan al-hadith Kita umum Pertama dibilang begitu dulu Ini sama ayat 2-3 2-3 ayat Al surat az-zum' Saudara Langsung muncul mukana Allah Allah itu Nazzalah Ahsan al-hadith Yang turunin sebaik-baik omongan Al-Quran Hadith disini bukan hadith Pembicaraan Omongan Kitabam Mutashabih Sebagai satu kitab Kitab itu tulisan Mutashabih Saudara Ini ayat demi ayat Pak Doktor Surat demi surat Bukan tashafu Banyak mirip Tapi kau perhatikan Titik tekanan dimana Termasuk Yang lagi kita tadi kuris Pertanyaan Pak Doktor Tentang apa? Tentang cara Quran masuk Satu ayat bilang Langsung ke hati Tapi itulah yang ngomongin Siapa tadi? Al-Mu'minun Innamal-Mu'minun Nandaihina Iyadukira Wajilat Kalau yang gak wajilat Maha Pak Yudhis Bukan Mumin hebat Bukan Berarti ya Tadi biasa saja Kok dia lebih asik mendengarkan Kalam yang lain Ketimbang kalam Tuhan Kalam Tuhan Mau mau coba Kita hidup nih Bapak sering dengerin Omongan siapa? Dengerin kalam Dengerin Sering dengerin omongan bos ente ya? Iya Sering dengerin omongan bos kita Ketimbang dengan Belurukan Eh Pertama rupa Apapun Kalaupun Sekalinya dengerin Yang kita dengerin Bukan manusianya Kasih Pak jangan sering dengerin Quran Buka Kasih Gak punya roh Saya gak percaya Itu jadi rahma Karena Qur'annya bilang Weda kuri' al-Qur'an Pastam ya'ud Itu baca aja langsung gini loh Majlun Kuri'ah dibaca Ini saking mudah ta'unya Biasanya baca Qur'an Saya ulangi Perhatikan tadi Sigut Kontek Kalimat Qur'an Wa'idha kuri' al-Qur'an Pastam ya'udha Wa'adha kuri' al-Qur'an Apabila dibaca Ini pakai bentuk majlun Subjek Objeknya umpet Apabila Qur'an dibaca Tapi dalam bahasa orang Arab Itu kalau diumpetin Begitu ada penekanan Yang mestinya apa? Nanti udah ngerti semua juga Walaupun ta'ilnya gak muncul Subjeknya Biasanya yang baca yang Qur'an Ya'udha 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 Para guru Kan Qur'an Allah mengajarin langsung ke pur-purqamah Rasulullah Al-Rahman Al-Rahman Muhammad Al-Qur'an Jadi kalau Qur'an lagi dibacain Ini dibacain siapa? Rancun Para guru Bacainnya dimana? Nah itu Masa guru-guru datang ke rumah ini Bacain Qur'an Ya Kalau guru datang ke masjid aja Dengan ke rumah-rumah Kalau ke rumah-rumah kurang bagus Jangan buru yang diundang Bentang-bentang Duit banyak Jangan Jangan punya mental Tidak pak Tetap gak akan bisa sama Derajat harta dengan derajat ilmu Karena ilmu itu sifat Allah Sifat Tuhan Berarti ya pak Ilmu jadi satu sama Allah pak Wujud kidam bako Mukhalafatulil hawadisi Kiamuhu bina Ilmu hayat Seperti Kalau harta Itu makhluk Bener Diluar aw Maka gak akan pernah jadi mulia Lebih mulia Ketimbang Harta yang mulia itu Harta yang imamnya Ilmu tadi Baru jadi mulia Saya teruskan Fa'idah pulih al-Quran 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 Kau simak Wa'an situ Wa'an situ itu Jangan goro-goro Ngede pak Kalau misalnya Goro-goro Sambil ngeliatin Oh no no Enggak Ngedeep juga Enggak gitu Itu wa'an situ Sampai kayaknya Kalau ada orang Langsung dia Buyan konsentrasinya Gara-gara ada suara Sedikit Itu wa'an situ Dengan begitu Pasti La'alatu Litawakuki Kalau Allah yang bicara Sebuah kepastian Pasti kamu dapat Rahmat Saya teruskan Pada ayat ini Ini Pak Dokter Rasing lagi Itu pada pertanyaan Quran itu Kitaban Mutashabi Masami Jangan salah Allah ulang-ulang Jadi bapak-bapak Ternyata Yang bilang Quran itu Diulang-ulang Yang mirip ayatnya Bahkan yang sama persis Kayak surat Al-Wakman Memang berapa kali Diulang Yang dibilang Tidak ada artinya Ternyata Allah menganggap Taksir umumnya Kalau umat manusia Yang bisa bersyukur Jauh Jumlahnya lebih dikit Ketimbang Kukur Makanya apa Perlu Allah ulang-ulang Sampai Sampai sekian kali Seingat saya tuh Al-Wakman Cuman berapa ayat Pabi ayat diulang-ulang Pak Ambil satu ayat Dua ayat di bulan Sampai 31 kali Coba Saudara Prositas Surat Al-Wakman Cuman sekian ayat Kemudian Pabi ayat 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 31 kali Prositasinya berapa Itu lagi ngomongin apa Syukur Taksir umum Penjelasan itu Orang dikit Yang bisa disyukur Itu yang jadi doa Segini Nama Allah Menja'ani Binal Gudin Ya Allah Jadi kan saya orang Yang sedikit Ada sih Sahabat gerahnya Oh begitu Minta doanya Dijawab lagi Maka ayat Maksudnya itu Maksudnya itu Sejinah umat saya Dia masuk Orang Semalam ada Kori bagus Dari Kori internasional Saya ingat Salah satu Ayat Yang dia Saudara Saudara Teratukan Allah Sekaling-kaling Tidak akan Hajar Kalau Bisa Itu Ayat Camkan Allah Langsung Muncur Namanya Allah Allah Ini Tidak akan Ajar Orang Kalau Dia bisa Mersyukur Itu Allah Sangat Mersyukuri Perbuatan Kami Artinya Apa? Pak Saya Terjemah Ini Allah Sangat Mersyukuri Perbuatan Baik Artinya Apa? Makanya Dibalasnya Banyak Kalau Dibalas Satu Lawang Satu Garang Orang Alphard Yang Masuk Surga Lalu Perbuatan Kita Dibalas Satu Lawang Satu Colat Ente Balasannya Atu Naji Ente Balasannya Atu Impact Ente Balasannya Atu Bisa Banyakan Doan Sekarang Kita Ngomongin 24 Jam Kita Ngomongin Apa Pak Ngomongin Bisnis Urung Banyakan Jam Berjam Makanya Dari Masih Ngomongin Bisnis Juga Kacau Ha? Telephone Ternya Berapa Ngomong Kur'annya Berapa Ini Malah Lagi Dihitung Saya Bukan Lumayan Terus Apa Sekalian Ngomongin Kur'an Juga Tidak Masa Ini Budfa' Bisa Ini Budzah Bisa Ini Budzah Bisa Ini Budzah Bisa Itu Mending Gimana Coba Masuk Surga Surga Man Banyakan Kalau Kamu Bisa Bersyukur Aku Lebih Bintar Bersyukur Aku Barat Diulang Itu Muncul Ayat Mayak Allah Bi Alam Hikum Insya Kartu Allah Tidak Akan Sekali Ajar Manusia Kalau Manusia Itu Bintar Bersyukur Kembali Kembali Banyak Dipang Diulang Biar Supaya Disini Bahasanya Takut Gemetar Pori Pori Kulit Orang Yang Takut Pada Tuhan Tidak Muncul Langsung Allah Dikembalikan Ke Tuhan Masih Agak Tersemu Masuk Kulit Itu Orang Yang Takut Pada Tuhan Baru Sekalian Lihat Pak Sat Sat Ali Sat Andi Apandi Kalau Misalnya Ini Saya tanya Beliau Kalau Kemudian Kata Urug Atopnya Dengan Kalimat Suma Itu prosesnya Banyak Ada Proses Waktu Dulu Gitu Itulah Sangat Pentingnya Kita Dengan Pendekatan Alat Suma Setelah Itu Bagus Mungkin Setahun Kemudian Mungkin Dua Tahun Kemudian Mungkin Seperti Tahun Kemudian Baru Talibun Jiluduhun Talibun Itu Lamput Kulitnya Lihat Hierarki Yang Lamput Itu Jiluduhun Jiluduhun Kulit Kulit Mereka Yang akan Kemput Baru Wakuluhun Ayat Ini Juga Jadi Acuan Yang Lamput Kulit Apa Arti Kalau Ngomongin Kulit Jasmani Baru Rohani Kembali Menjadi Dalil Sekian Ini Bukan Ngomongin Rohani Ilmunya Dikini Yang Yang Jauh Ngomongin Adalah Mempola Jasmani Supaya Bagus Supaya Tersemayat Rohani Jangan Sering Mandi Kalau Bersikata Padokat Sering Mandi Sering Cuci Tangan Apa Namanya Pak Teman Teman Yang Bawa Tuhan Haya Iya Menjaminannya Apa Jangan Bawa Tuhan Ya Biar Seimbang Aja Maksudnya Begitu Duga Yang Bagus Tapi Ada Yang Lebih Bersih Lebih Bagus Daripada Itu Seimbang Jangan Kayak Tadi Asral Hayat Dunia Kita Prioritas Banget Hidupan Dunia Sehingga Hayat Membuat Jangan Salah Ada Epek Hati Kita Jadi Ger Jadi Ger Zalikah Budallahu Yakhidih Menyesha Ditutup Muhammad Wa Ta'ala Itu Hudayah Dari Yang Allah Kasih Buat Orang Yang Allah Putas Kemudian Juga Ditekan Orang Yang Allah Sesatkan Dia Tidak Pernah Kami Dapat Detunjuk Begitu Kira-kira Dokter Abis ini Udah Ya Soal Kalau Kiamat Tiba-tiba Kalau Kiamat Kecil Bukan Seolah Allah Emang Tahu Orang-orang Tertentu Bukan Tahu Dikasih Tahu Tetap Jadi Rahasia Dia Seandainya Bapak Nanti Kemudian Hari Subhanallah Allah Kandaki Jadi Orang Luar Biasa Yang Kayak Gitu Disingkapkan Ke Bapak 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 Tidak Cerita Juga Walaupun Bapak Udah Tahu Bapak Mendinggal Jumat Sore Berarti Dia Persiapkan Bagus Tuh Tadi Seperti Di Awal Orang Kayak Apa Yang Kayak Gitu Hebat Mungkin Tidak 100 Banding 1 Bener Bapak Banyakan Kita Semua Tahu Tahu Akhirnya Ada Yang Meninggalnya Dalam Suasana Masya Ada Yang Meninggalnya Dalam Suasana Sedang Jauh Sedalam Macam Bener Tahu Loh Kalau Bapak Tahu Bapak Lebih Milih Meninggal Di Rumah Di Di Mana Logika Sederhana Kita Kalau Kita Dikasih Tahu Kita Mendingan Milih Minggal Di Rumah Apalagi Di Tasik Apalagi Di Mana Kemudian Baru Lagi Pertanyaan Mendinggal Mendinggal Di Rumah Di Masjid Di Alphard Pak Pak Halim Kalau Dikasih Tahu Milih Mendingan Minggal Di Alphard Atau Di Rumah Alasannya Apa Rumah Berarti Lebih Mulia Rumah 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 Ente Kan Iya Iya Enggak Masa Bangunnya Lhamanya Jadi Ini Ini Lham Apa Mohon maaf Ya Saya Kalau Ngomong Suka Judes Masa Lham Berarti Apa Ngomongan Anda Bohong Bener Mungkin Banyak Perbuatan Yang Rasulullah Itu Garis Lurus Amah Hari Kiamat Orang Yang Iman Hari Kiamat Bagus Kalau Ngomong Dia Bener Kalau Nggak Bisa Dia Diam Artinya Apa Kalau Orang Ngomong Masih Sembarangan Berarti Iman Hari Kiamat Kurang Bagus Bener Yang Kedua Siapa Yang Iman Mawa Dan Hari Kiamat Bagus Tidak Kaji Mulia Tetanggan Bener Ya Artinya Bapak Kesolehan Itu Juga Tidak Hanya Bolak Balik Alfa Bersamaan Itu Entek Kurang Bagus Sama Tetangga Hati Hati Ya Mungkannya Nabi Nabi Bilang Rumahku Surga Lagi Kalau Rasulullah Lebih memilih Meninggal Di rumahnya Ketimbang Kenapa Bisa Begitu Derajatnya Sama Baca Pasara Hadis Itu Kalau Rasulullah Punya Panjangan Rumah Masjidnya Derajatnya Kalau Kita Kan Masjid Lebih Mulia Buktinya Apa Tadi Saya Pancing Dengar Pertanyaan Kita Lebih Berani Lebih Pede Meninggal Di Alfa Ketimbang Di Rumah Karena Kita Percaya Ini Rumah Lama Ya Pak 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 Anda Bantuin Dikit Anda Bantuin Dikit Kita Susah Ngomong Begini Alhamdulillah Inilah Ini Ladang Yang Lama Tuhan Dulu Kan Saya Belum Masuk Kuliah Waktu Itu Belum Kemudian Berkembang Sampai Saya Kuliah Di Ciputat Pemikiran Orang Hebat Profesor Harun Nusutyo Yang kata Orang Ini Orang Sekuler Banget Enggak Saya Saksi Hidup Detik Detik Kehidupannya Menjadi Supi Besar Ternyata Dia Menulis Begitu Itu Buat Berkembang Pemikiran Di Kalangan Ciputat Mahasiswa Ciputat Ya Maksud Saya Jadi Saksi Saat Mahasiswa Saya Menyaksikan Beliau Kalau Jumat Itu Pasti Paling Awal Di Masjid Patullah Adanya Di Pojok Sebelas Itu Profesor Harun Nusutyo Dulu Dia Tulis Rukun Islam Rukun Iman Ada Dua Kata Kita Tidak Ternyata Dia Lagi Mancing Aja Rukun Iman Ada Dua Apa Percaya Ma Allah Dan Hari Akhir Yang Empat Dimasuk Kenapa Ternyata Memang Banyak Hadis Nabi Yang Bunyinya Begitu Distressingin Pak Jumah Allah Dan Hari Kiamat Siapa yang Beriman Nama Allah Dan Hari Kiamat Cukup Iman Menjadi Dasar Orientasinya Hari 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 Hidup Hidup Terarah Ini Kita Suka Ketutup Melihat Hari Akhir Kayak Tadi Apalagi Kematian Karena Kita Ketutup Sesuatu Sesuatu Yang Menutupi Itu Disebut Hijab Mungkin Kita Ketutup Sama Istri Kita Bener Ya Mungkin Kita Ketutup Sama Anak Kita Mungkin Kita Ketutup Sama Harta Kita Sehingga Apa Terang Bahkan Sesuatu Sesuatu Yang Allah Kasih Di Dunia Ini Semua Tanpa Terkecuali Jadi Kendaraan Menuju Percepatan Menuju Hari Terakhir Bapak Percaya Kalau Misalnya Mobil Kita Itu Bakal Jadi Kendaraan Menuju Sama Alpat Kita Akan Menjadi Kendaraan Menuju Jomil Kiam Bapak Percaya Bapak Kalau Bapak Percaya Enggak Mobil Kita Ini Bakal Jadi Kendaraan Menuju Hari Tiap Jangan Dugaan Dugaan Tanpa Dasar Itu Enggak Begitu Agama Pasti Keyakinan Yang Digentirin Begitu Langsung Gobok Kenapa Enggak Ada Dasar Enggak Ada Dasar Teologi Dan Keyakinan Seharusnya Memang Begitu Saya Percaya Betul Kendaraan Saya Ini Yang Saya Pakai Disini Ini Pun Akan Menjadi Kendaraan Menuju Wallahu A'lam Cukup Ya Pak Wabah Sekalian Ini Saja Tanda Bukita Pada Pagi Hari Ini Maaf Kalau Tidak Sestematis Dan Harap Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Simpulkan Jadi Ilmu Yang Manfaat Buat Kita Semua Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah